Guys, saya sudah di depan rumah The one and only Vokalis terfavorit Saya nomor satu di Indonesia Ariel Lasso Dan pengaturan akan bagaimana Jadi yang manat ini See you at see you Ini apa ya? Ini apa ya? Ini syuting ayam Ini kita Sopo jenengnya? Sopo Sopo Aku, pas soren Seperti yang saya bilang Saya sudah berada di Vokalis terfavorit Nomor satu saya di Indonesia Di rumah Om Ariel Lasso Mengapa nomor satu? Karena cuma satu-satunya penyanyi Indonesia Yang saya tiru gayanya Caranya nyanyinya adalah Beliau Mr. Ariel Lasso Oh no Temen dah Temen dah kok Hello guys Hello guys Janji jam 7 Jam 8 yuk Jam 8 Sekarang jam 10 Sekarang jam 10 Sekarang jam 10 Anak muda Suka telat Om Ariel Lasso Apa kabar ya Om? Ampe 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 Term Ape Ampe 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 Teng Dua Pirinalho ada bagian-bagian yang kamu ambil ya? biar kayak nostalgia kayak nostalgia dulu sih terus ya habis? mana? si ngai enggak, enggak Dul, Cahilani Mr. Arlaso acaranya jenisnya Arlaso jenisnya Arlaso ayo 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 guys ayo guys ayo guys salut salut minum guys bodoh guys thank you guys thank you guys guys ini sisi kita sudah tiba di tempat Arlaso bisa di denger ya mas Kimah Arlaso disini dan yang suka Arthurteto dia tadi sedang memutar Queen dia abis dengerin Queen iya abis dengerin Queen ini abis pastian aku kurang paham sesuatu jangan dibahas gak enak guys sungkan oh enggak kamu gak dengerin satu lagu ya tapi gak bisa direkam nanti kamu pasti kena copyright ya kamu dengerin aja aku mau dengerin Dul aku juga mau denger audionya mau denger yaa siap siap ya Dul ada si Anir di belakang sama di belakang sama tapi kita udah dari ruang musik Om Arlaso dengan segala PH nya koleksinya yang luar biasa high end dengan musik juga sekarang kita diajak berkeliling untuk melihat studio Arlaso yang saya udah penasaran studio pertama ini Dul olahraga Andalaku ini ini cross train aku gak bisa lari karena aku punya masalah back pain ini yang paling aman tidak ada impact itu namanya smooth ini paling bagus untuk kita aku punya masalah juga ini ruang makan itu itu gitu lah kopi dan segala macam ini kita ke belakang ya ke belakang mulai studio ya ya studio studio latihan ya studio latihan studio rekamannya udah dibungkus oke tempat dimana ini sudah harus langsung latihan latihan ya Ur ya tempat masak tempat masak tempat masak ini bagian belakang rumahku temen temen ini ini lagi di renov ya Dul ini teman-tongkrongan anak Ben ini teman-tongkrongan anak Ben di sebelah sini ini teman-tongkrongan itu gudang alat wih makin nyerah wih makin nyerah ini tujuhnya wih 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 ini kontrol room ada kontrol room ini kontrol room wih wih ada orang wih ada orang wih 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 gimana gimana wih ini chief crewnya rilasso ini 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 wih 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 om tepan wih iya om tepan ini wih ini wih ini sedih latihan kemudian belum enak iya oke senai guys rame nya ini rame rame nya rame nya rame nya ditutup karena om agung tidak diindo sini oh iya yang mahal ya tinggal pilih nya guys ini masal Nah, standar Marshal Kamai Chang, seperti biasa, sukanya Kobo Ini setahu saya yang dipakai Kurt Cobain Waktu rekaman ini Tero Tapi bukan yang versi ini ya, versi lama Ini yang baru Biasanya, mari kau nyanyi di bawah Tempat-tepan sini ya Tempat-tepan sini Ini tempat latihan ku Amal Rasul Ben Jadi semenjak tahun 2008 ya 2008 Sudah disediakan Sedikit banyak Dewa itu begitu, ternyata orangnya sangat Orang rumah Jadi bikin semuanya Di rumah Sudi rekaman, sudi latihan Kamu ngapain, Di? Ada palsu Serahkah tercipta sebuah lagu di sini? Ada, sehingga putah hari di sini Oh di sini, Cemi? Cita terlalu indah Cita ini di ruang makan tadi di bawah Latihan pertama di sini Terlalu indah Terlalu berada Risa yang telah Kita lewati Tuh Ini Rd 300 Selain terlalu berarti Terlalu indah Belum Belum Lebih untuk latihan 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 itu rutin Tiap minggu ada daily atau pas mau Kalau daily udah nggak ada ya? Kecuali momen khusus Yang butuh kan aransemen baru Oh kalau ada Tapi ketika kita mulai ngerasa Dan kita mulai kurang tight Mulai Ini perlu latihan Oh iya iya Ini perlu latihan kayaknya Kita kumpul lagi di sini Amin Gitu doh Oke 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 Guys Di sinilah dimana Sang Aril Lasso Mengemandangkan suaranya Untuk latihan mempersiapkan pertusiakannya Siapkan pertusiakannya Masih Sudah Mario Siap Siap Pak Ini kudang ya guys Kudangnya itu ada gitar atau ada isinya semua itu ya? Ada lah ya pasang kosongnya Tempat penyimpanan ya? Ya Semua musisi gitu Tempat penyimpanan ya berarti Banyak Banyak Kau bang Mister, corok Wok main Brah skud Oh yang corok Corok anda lihat Mereka corok Oke oke Mereka Amin Oke Matur syon Jangan Ini apa yang tadi? Om Ending Om Ending Oh ini kan kondisinya studio di atas apakah pernah mengalami sesuatu yang mengerikan mengerikan engga tapi mengasih rejeki contohnya kasih rejeki mengasih rejeki contohnya pernah mengalami gak sih tapi gak tau ini happy lah enak lah enak dikasih enak lah dikasih dikasih rejeki juga dikasih yang aneh-aneh juga tapi ngalamin sama makhluk-makhluk yang ada aneh tapi yang ngobrol yang ngobrol yang ngobrol gak pernah ini cuman kalau misalnya kayak gini nih misalnya gini misalnya Mas Ari kan di Surabaya aku kan pulang dari Surabaya main dari Surabaya kan bareng Mas Ari aku pulang dulu aku pulang disini tiba-tiba jam setiap malam dipanggil rumah bos sampai tiga kali dia bos aku turun murah-murah ke bawah aku bilang astagfirullahaladzim kan bosnya di Surabaya oh yang manggil Omari tapi gak ada dia tapi kan dia di Surabaya dia aku mau pulang terus berbincangan terus gak ada dia disini sepatu tapi ada juga yang catet disini banget besok bangkok lho pokoknya bangkok pengalaman penikapan samanya kena dikasih rejeki rezeki rezeki nya apa? dikasih rejeki kan dua kali malem gak dikasih enak dikasih perangkat Enaknya dikasih Wah dikasih enak lah Nikmah lah pokoknya Mimpi Pokoknya dikasih nipi yang indah pokoknya Indahnya seperti apa ya? Indahnya seperti kayak Wah pokoknya dunia milik kita berdua lah Nertinya kayak ini ya Masih marah antara manusia dan jin Kita mengganggu Kamu udah anggung Hayas kenapa penduduknya Dikasih rejeki juga Dikasih penikmatan juga Bagaimana kurang-kurang enak Makanya kalau kemari betah Disini tidur di sini Oh dia betah bukan Bukan karena alias cu Karena jinnya Disini terjadi apa ya Percikan asmara antara manusia dan jin Cukup unik Ya saya nggak ada Ini unik banget Jadi dia itu pernah Dipanggil-panggil Suruh nyiapin sepatu Dia nyiapin sepatu Pagi-pagi subuh ini Begitu dia turun ke bawah sadar Ya gue nyala di Surabaya Dia udah ngobrol saut-saut Akhirnya gimana apa yang dirasakannya Orang pasti ya Ya nyebut aja Astaghfirullahaladzim Itu kan buat sepuluh desa Surabaya ya Oh iya iya Dapu tidur lagi Terus dikasih mimpi yang enak Dikasih mimpi ya Pasti kata dia tau nggak Lampunya matiin sepuluh Oh iya Udah pasti Gila Gila Coke banget Itu Cakep lah namanya Tinggi Panjang Makanya kalo mau Kalo mau Pokoknya Sini lho Sini lho Uji nikmat Aduh Guys Gak cuma aku Persikan harmoni Persikan asmara Antara cin dan manusia Jadi disini guys Kalo mana sendiri pernah? Ya banyak dong Salah satu ya Salah satu yang paling aku inget ya Gak pernah aku ceritain ya Kita abis main di Acara Pertamina nih Bet ya Pertamina Yang di Simpro Kita selesai jam 4 sore Ya Oke Kemudian gue Dijemput sama istri Nama anak Makan di PIM Makan di PIM Maghrib persis Sekitar jam 6 Jam 7 Nyampe rumah ini Dan dibawah Ketika mobilku udah masuk Aku minta Tolong dong sama orang bawah Iya Waktu itu si Istri Wey Tolong Pager tutupin Tolong tutupin tuh Pager Dari atas sini Demi Tuhan Ada yang lihat ini Keduh merindu Keduh merindu Keduh merindu Ya mas Sebentar mas Nah suara cowok cewek Cowok Oh ya Aku emang anakku Jadi yang denger bukan aku aja Ya ya Semuanya Semuanya Amin Logikal Logikal tapi berjalan kan Ada siapa di atas Udah pada bubar pak Tadi kru udah habis ngedrop barang Udah pada bubar Udah pada pulang Kok ada yang menjawab Ending kali Aku bilang Dia kali nginep di atas Aku naik Naik ke atas ya sambil Dalam keyakinanku ya Dalam Yesus gitu ya Aku naik Aku naik kesini Anak-anakku kabur Mapa stres Mapa stres Aku naik kesini Aku bilang gini Ending Masuk ke studio Ending Enggak ada orang naik atas Enggak ada orang sama-sama Aku bilang Aku bilang Disini nih Maaf Permisi Assalamualaikum Ya Kita mungkin memang menempati tempat yang sama ya Tapi Please Jangan saling mengganggu ya Ya udah silahkan Enggak aku tinggal disini Jangan saling Jelas Ya mas Sebentar mas Udah jawab lagi Enggak Oh iya 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 Enggak ada yang sama ya Bos Atau bro Aku bilang Eh tolong pager tutup Iya Ya mas Sebentar mas Gak setegas itu Setegas itu Serius Mau gak tidur disini Tapi makanya Mungkin hidup pacarnya Makanya ini Pacarnya dia Pakanya ini Lampunya udah belum panjang hidup terus Iya Karena kalo mati Dan itu atas kan kaca Jadi siap terang Di atas kan kaca Oh iya iya Jadi ini gak boleh mati Mau gak boleh mati terus Tapi kamu gak pernah takut nih disini Gak pernah takut Kalau dikasih duit Dikasih rejeki Oh iya Apa yang mesti takut Rejeki dari Tuhan Iya Dikasih duit Ya bukan kan paginya Lindungi lah Alhamdulillah lindungi Ini Jadi pak siapa namanya Pak Ending Pak Ending Pak Ending Pernah melakukan Bukan pernah melakukan Sering Sering melakukan ya Persentuhan Persentuhan Antara jin dan manusia Tidak Jadi Udoknya pak Apun aku tiga Pak Ending Pak Ending Pak Ending Pak Ending itu studio ku tadi kisah-kisahnya kita lupakan gak bisa mari matur sun sami-sami guys guys sangat sangat